Bestipis, aksi intoleransi bakar Al-Quran terjadi lagi di Eropa. Terbaru, aksi bakar Al-Quran terjadi di Den Haag, Belanda. Pelakunya, politikus sayap kanan Belanda bernama Edwin Wegensfeld. Video dia merobek Al-Quran, menginjak, dan membakarnya viral di media sosial. Aksi Wegensfeld itu menuai banyak kecaman dari banyak negara, Bestipis. Kementerian Warnegeri Uni Emirat Arab mengecam keras aksi itu. Al-Azhar Mesir mengajak umat Islam seluruh dunia memboykot produk Swedia dan Belanda. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas bilang, tindakan itu mengancam harmoni umat beragama. Guzman mengimbau agar umat Islam Indonesia tidak terpancing. Asal Bestipis tahu ya, Wegensfeld itu juga pemimpin kelompok Pegida. Pegida itu kelompok sayap kanan pan-Eropa yang tujuan utamanya melawan Islam di Eropa. Mereka terus menerus meneriakan propaganda anti-Islam. Kelompok itu menyebar ke berbagai wilayah di Eropa. Wegensfeld sendiri pimpinan Pegida cabang Belanda. Pembakaran Al-Quran oleh Wegensfeld bukanlah kali pertama. Oktober lalu, dia ditangkap polisi sebelum membakar Al-Quran saat unjuk Islamofobia di Rotterdam. Aksi Wegensfeld itu dilakukan persis sehari setelah aksi intoleransi serupa yang dilakukan Rasmus Paludan di Swedia. Bestipis, intoleransi atas nama apapun tidak dibenarkan dalam ajaran semua agama. Mudah-mudahan kita tidak terprovokasi melakukan aksi intoleransi dalam bentuk lain. Yuk kita lawan segala bentuk aksi intoleransi. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya!